Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Beku akaun bank bekas suami di jangka tahun ini Petaling Jaya Pembukuan akaun bank bekas suami yang ingkar perintah makamah Untuk membiar nafkah kepada bekas istri Di jangka dilaksanakan pada tahun ini Kata Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datu Seri Rina Harun Beliau berkata pihaknya akan mengadakan Perbincangan lanjut dengan kementerian Dan agensi berkaitan lain berhubung Usaha itu yang bukan terletak pada Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat sahaja Karena turut membabitkan makamah syariah Dan pelbagai pihak untuk hal berkaitan Tuntutan Kementerian akan membantu selaraskan Supaya mereka yang menjadi mangsa Dan patut mendapat hak Akan diberikan keadilan sewajarnya Justru kementerian akan adakan Perbincangan lanjut dengan kementerian Dan agensi yang berkaitan Oleh karena pengumuman sudah dibuat Sekarang tunggu pelaksanaan Dan kita akan cuba laksanakan tahun ini Juga berdasarkan daripada Perbincangan dan pelaksanaan Dengan agensi berkaitan katanya Pada sidang media selepas merasmikan Pelancaran wajah Baharu Hospital MDC Pusrawi Kota Damansara disini hari ini Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabriyaku Mengumumkan akaun bank bekas suami Akan dibekukan jika mereka ingkar perintah makamah Untuk membayar nafkah kepada bekas istri Perkara itu antara yang diputuskan kerajaan Sebagai menghargai dan menjaga kepentingan wanita Khususnya yang diceraikan suami Selain itu kerajaan akan mengarahkan bank Untuk menyalurkan bayaran yang ditetapkan makamah Secara terus kepada wanita Mengulas lanjut Rina berkata Pengumuman itu sudah pasti disambut Baik oleh wanita yang dianiaya bekas suami Yang gagal membayar nafkah Ketika ini banyak cash bekas suami Gagal membayar nafkah Walaupun sudah diperintahkan makamah Jadi apabila pengumuman sudah dibuat Apabila sudah mendapat perintah makamah Akaun itu akan dibukulkan Maka institusi keuangan akan bayar secara terus Kepada bekas istri Saya kira ini satu pengumuman yang sangat baik Dan perlu disambut oleh semua wanita yang terbabit katanya November lalu Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Memaklumkan suami atau bekas suami Yang culas memberi nafkah Berdepan tindakan sekatan akaun bank Selepas pindahan terhadap jadwal 11 Akta Pergitmatan Uang 2013 Akta Pergitmatan Keuangan Islam 2013 Dan Akta Institusi Keuangan Pembangunan 2002 Dilulus dan diwartakan JKSM menjelaskan pindahan pada perenggan 5 jadwal 11 itu Memasukkan pematuhan dan penzahiran Maklumat bawah Hiwala Yaitu pemindahan hutang daripada penghutang penghakiman Kepada pihak ketiga yaitu Institusi Keuangan kepada pemiutang penghakiman Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih